Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel VLK terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Di video kali ini, hmmm Gue mendapatkan challenge yang sangat luar biasa sekali boy Oke, jadi ceritanya kemarin itu Gue ada tim HSRWheel Coba ikutan lelang Di salah satu, apa namanya Pusat lelang deh, di Indonesia Dan kita coba nge-beat dan Tiba-tiba dikabarkan bahwa kita dapet Nah, ini Kita beli lancer Ini kalau gak salah tahun 99 Harganya murah banget sih kemarin Yang katanya itu berapa ya, sekitar 20 something lah Cuman ya begini Ini kebetulan mobilnya baru dateng, langsung kita bawa ke rumah Langsung tadi udah kita cek-cek semua segala macem Ada satu nih, kekhawatiran gue Ini kayaknya mobil bekas banjir Kayaknya, ini masih kayaknya Gue gak tau, coba jalan aja ke sini Gue gak tau ini mobil bekas banjir Atau memang karetnya bermasalah Gue masih belum tau Karena belum berani gue bongkar Karena masih mau ngerjain yang lain dulu Nih, kalian lihat Ini ya Set Tuh Akhirnya turun dari dalam sini Gue gak tau nih Apakah karetnya yang bermasalah Atau bekas banjir Udah gitu Joknya begini, boy Dan di belakangnya busanya ini agak-agak lembab Yang pasti kemarin mobil ini udah sempat gue coba bawa jalan Yang pasti mesinnya masih enak Mesinnya masih Larinya masih enak Cuman, cuman Di bagian sektor mesin Itu gue lihat ada sedikit rembesan-rebesan oli nih Coba ya Kita buka aja ya Biar temen-temen pada lihat semuanya Sebelum gue masuk ke bagian itu Gue pengen pengen kasih tau sama kalian Gue bener-bener excited banget buat ngegarap mobil ini Gue masih belum tau kira-kira mau gue kasih nama apa Karena Kalau dari kemarin-kemarin itu Kita cuman memodifikasi dari Mobil baru Atau mobil yang masih muda Sekarang ini Mobilnya udah cukup berumur Dengan kondisi yang Parah Tapi gue seneng Lu seneng gak? Enggak Udah pusing Sebenernya gue juga ada pusing duluan sih sebenernya Tapi Ya balik lagi ya Ini Tantangan baru Buat gue dan tim HSR Apakah kita bisa merubah Lenser yang Busuk Ada kata-kata yang lebih dari kata busuk Enggak ya Itu nih Temen-temen bisa lihat nih Disini Tunggu oli-nya Ini oli nih Tunggu oli-nya rembes Gue gak tau ya Apakah Hanya Rembes dimananya Segala macem Karena belum Gue belum coba Belum diangkat Belum didongkrak Belum dinaikin Gue juga belum tau Saksisnya lurus apa Enggak Ya beli kucing dalam karung Coba-coba Iseng-iseng ikutan lelang Tau aja dapet Yaudah lah Kepalang tanggung ya Udah Ikut Ya sekaliannya kita garap Cuma kemarin gue bawa sih Mesinnya masih enak Cuma ini Rembes oli gue gak tau Terus radiator juga Kita belum cek Kondisinya seperti apa Lampu-lampu Gak usah ditanya Karena picek Cuma nyala sebelah Cuma nyala sebelah kanan Sen pun mati Waduh Banyak banget PR-nya Dan ini juga Pajaknya mati Ini lagi diurus Haduh Halo boys Sekarang gue lagi ada Di salah satu toko TKB Group Indonesia Namanya itu Platinum Tires and Rims Ini itu ada Di daerah podok gede Nah bagi kalian yang tinggal Di daerah podok gede Dan sekitarnya Kalian bisa langsung dateng aja Kalian mau ganti velg Ganti ban Isi nitrogen Tambal ban Atau mau balancing Atau cuman mau fitting-fitting velg Ke mobil Secara gratis Langsung dateng aja Jangan lupa Di follow juga Instagramnya di bawah ini Disini Ini Nanti juga Kemarin itu Gue bawa mobil ini tuh udah Kayak orang bawa Apa ya Kayak orang baru belajar mobil Jadi Begitu Waduh Kenapa Karena Ininya gak main Wah Gue gak ngerti deh Ini AC-nya juga Ambur adul Gak ada dingin-dinginnya Ini kuncinya mana Amp Coba kuncinya Dalamnya sih Udah Nih liat nih Temen-temen Bisa liat nih Kulit-kulitnya juga udah kacau Banget Wah Ini bakal jadi Project yang Lumayan memusingkan Pasti Tapi ya Mesinnya masih oke Tuh Di starter masih gampang Untungnya sih disitu ya Di starter masih gampang Walaupun Kalau nyetir ya Udah kayak Lihat aja nih Mesti begini doang Nyetir nih Gak bisa mundur soalnya Relnya karat kayaknya Iya Tuh Ini juga Oh ini masih bisa Tuh Tapi Ngelos Aduh Aduh Terus apa lagi ya Lampu Ini Lampu Mati Ntar nih udah kita hidupin Coba ntar temen-temen bisa lihat di depan Hazartnya gue nyalain Yang pasti AC Gak usah diharapin lah ACnya Panas Kenapa Kalau Setir masih Masih enak Oh iya Ini udah kacau Ini kayaknya Bakal jadi komponen yang Pasti nanti akan kita ubah sih Ini juga nih Ini Ini pasti bener-bener Dibongkar total nih Nih ya Sekarang Kita lihat bagian depannya Ini Hazart Duga gue nyalain Lampu utama juga Duga gue nyalain Ini bisa lihat tuh Sennya mati Lampu nyala Lampu Mati Sen mati Kacau Dan kalau misalnya gue Kemarin ngerasain ya Ini kaki-kakinya juga Kayaknya udah pada mati semua nih Soknya nih Soknya kayaknya udah pada mati semua Aduh Luar biasa Luar biasa Nih Bagian belakangnya Ini mobil tahun 1999 nih Tuh Ujoknya juga udah Nggak Apa Susah ngeplaknya Oh iya Sekarang kita coba buka ini ya Apa namanya Bagasi belakang Itu bagasi belakang juga Dikit lagi udah patah tuh Kayaknya Ininya tuh Mentok apa nih Kok mentok sih Oh mentok besi dia Baunya juga Apek sih Apa ya Kayak random air gitu Apa namanya Bukan apek Apa Apek ya bener ya Iya buahnya juga apek sih Gak ngerti sih Ini gue kira-kira Ini mobil Jadi apaan nih Ayo jadi apa Ayo jadi apa Ya inilah Project selanjutnya Tuh hazard ya Untungnya Nyala ya Sein belakang ya Nih Kenal potnya juga udah Peyang nih Enyok Kenal pot sudah pasti Kita ganti sih Jadi Ini sih baru sekilas ya Maksudnya belum fix Belum Gue juga masih belum tahu Karena mobil baru gue pegang Yang pasti Jujur Ketika kemarin gue bawa Gue cukup Tersentuh sih Hati gue Maksudnya cukup enak Dikendarai Speednya tuh dapet banget Kencengnya tuh lumayan lah Karena kan memang Lancer ini terkenal Dengan mobil kenceng kan Dan kemarin gue cobain Dan ya masih Berasa Mobil kenceng Walaupun Walaupun Bisa bikin cupang disini Eh bikin cupang Maksudnya Ikan cupang bisa hidup disitu Ini juga ada dikit Cuman gak bunyi Nah ini juga nih tuh Ini fix sih Kayaknya bekas banjir Gak tahu ya Gak tahu ya Yang pasti nanti Kita akan kelarin satu-satu Karena kan seperti yang kalian tahu Kita juga lagi mau bangun HR-V Kalau kalian belum tonton Kalian klik videonya di atas Kita lagi mau bangun HR-V Ini gasnya sih masih energi Mulai gelitik dikit Ada gelitiknya sih dikit sih Aduh Banyak lah pokoknya Ini pasti banyak Yang pasti gue mau beresin Project HR-V dulu Selesai project HR-V Gak Gak sampai selesai sih Maksudnya Konsepnya dibikin dulu Konsepnya segala macam Karena HR-V Alhamdulillah Kita udah dapet Ada beberapa vendor Yang ikutan kerjasama Buat build HR-V kita Yang namanya juga Masih belum gue kasih Karena gitu ya Karena kasih nama itu Bener-bener butuh Apa namanya Butuh Smedi dulu Harus bener-bener Sesuai Oke Nah Kira-kira menurut kalian Enaknya Evo Oh Evo lagi Enaknya lancer ini Kita bikin jadi apa Gue sih ada beberapa pikiran Kemarin apakah mau di convert ke Evo Atau Bener-bener dikembalikan ke OEM look Segala macam Itu mencoba kalian boleh komentar di bawah Dan Gue gak tau Ini Happening apa enggak Tapi kalau memungkinkan Mungkin mobil ini akan Gue giveaway Itu yang kalian tunggu-tunggu kan Segitu dulu video reviewnya Yang pasti kalian udah liat nih Silencer kondisinya seperti ini Banyak banget Yang perlu dirapiin Banyak yang perlu dibenerin Ya pelan-pelan Pelan-pelan kita bangun mobil ini Yang pasti Kita akan bikin Dia seganteng obri Gue Aldirais undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velak Ingat Hyser Sub indo by broth3rmax